Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah 6 ciri wanita yang akan menjadi ahli neraka Perkara yang pasti akan terjadi ialah datangnya hari kiamat Semua makhluk punah beserta apa yang ada di muka bumi ini Selanjutnya, manusia akan dihisap dan kekal hidup di akhirat Berbicara soal akhirat, terdapat beberapa tempat diantaranya surga dan neraka Allah SWT telah menjanjikan surga untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa Sementara, neraka untuk orang-orang yang tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya Surga adalah tempat indah yang dipenuhi banyak hidangan makanan dan minuman Apapun yang diinginkan ada di surga Sedangkan neraka adalah tempat untuk mempertanggungjawabkan amalan yang buruk Dimana terdapat api yang sangat panas dan siksa yang pedih Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman Perliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya Kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Neraka merupakan tempat bagi orang-orang yang senang menentang syariat Allah SWT Dan melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah SWT Sekaligus mendustakan para rasulnya Pada intinya, neraka adalah penjara di akhirat dengan segala siksaan yang sesuai dengan apa yang dilakukan umat manusia semasa hidup di dunia Rasulullah SAW bersabda Aku berdiri di atas surga, kebanyakan orang masuk ke dalamnya ialah golongan miskin Sedang orang-orang kaya tertahan di luar pintu surga karena dihisap Selain itu, ahli neraka diperintahkan masuk ke neraka Dan aku telah berdiri di atas pintu neraka Aku melihat kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya ialah wanita Hadis Riwayat Bukhari Dari Imran bin Hussein, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad Maksud hadis ini berdasarkan Imam Al-Qurtubi rahimahumullah ialah Penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka Kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia Dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka Dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia Yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal Kemudian, mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat Disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka Kebanyakan dari mereka memalingkan diri-diri mereka dan selain mereka dari akhirat Cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama Dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat Kemudian muncul pertanyaan Apa yang menyebabkan kebanyakan dari kaum wanita yang berada di neraka Dan ini beberapa penyebab yang telah kami rangkum Yang pertama, penyebabnya adalah memamerkan aurat Wanita yang memamerkan aurat atau memperlihatkan aurat kepada yang bukan mahrumnya adalah wanita calon penghuni neraka Mengapa demikian? Karena aurat wajib hukumnya untuk dijaga Jika aurat wanita terlihat, maka setan akan menungganginya untuk berbuat laki-laki yang melihatnya tergoda nafsunya Allah SWT berfirman Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya ataupun auratnya kecuali yang biasa nampak darinya Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 Yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang Busana perempuan kerap mengalami perkembangan dari masa ke masa Beragam pernik mode pakaian disuguhkan untuk mempercantik keindahan kaum hawan Tidak ketinggalan kaum muslimah dengan mode jelbab mereka Sehingga tak sedikit wanita sekarang yang berpakaian tetapi telanjang Maksudnya, meski berpakaian tapi menggunakan bahan yang tipis dan menampakkan bentuk tubuhnya Wanita seperti inilah yang diancam tidak bisa masuk surga Jangankan memasukinya, mencium uwangi surga pun tidak akan Meski demikian, umat Islam patut mewaspadai wasiat Rasulullah SAW tentang pakaian Lewat hadis yang bersumber dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Di antara yang termasuk ahli neraka Ialah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang Yang berjalan dengan lengak longok untuk merayu dan untuk dikagumi Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya Hadis riwayat muslim Syekh Yusuf Al-Kardawi dalam fatwa-fatwa kontemporer menjelaskan Maksud berpakaian tetapi telanjang yaitu pakaian yang tidak berfungsi menutup aurat Pakaian itu bisa menyifati kulit karena tipisnya ataupun sempitnya pakaian itu Yang ketiga, durhaka terhadap suami Ketika seorang wanita menjadi istri, maka ia harus patuh terhadap suaminya Patuh di sini berarti mengikuti perkataan suaminya yang baik dan sesuai dengan carian Islam Dan apabila ia mampu menjalankan hal tersebut Maka Allah akan membukakan delapan pintu di surga Dan ia bisa memilihnya sesuka hatinya Namun sebaliknya, jika seorang istri durhaka kepada suaminya Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih di akhirat Misalnya, ia mengungkit-ungkit keburukan si suami dan melupakan kebaikannya Kemudian, mengumbar-umbar kejelekan suami di hadapan masyarakat Berkata kasar dengan suami tanpa alasan Ataupun seperti membentak Dan berbagai macam perbuatan lain yang menyakiti hati suaminya Alasannya adalah neraka Yang keempat, membicarakan aib orang lain Wanita yang suka membicarakan ataupun membuka aib orang lain Adalah wanita yang akan menjadi penghuni neraka Mereka akan disiksa di neraka Dan kelak mereka akan memakan daging tubuhnya sendiri Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan prasangka ataupun kecurigaan Karena sebahagian dari prasangka itu dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Dan janganlah mengunjing satu sama lain Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jejik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah SWT Sesungguhnya Allah SWT maha penerima taubat lagi maha penyayang Quran Surat Al-Hujarat ayat 12 Yang kelima Memakai parfum yang berlebihan Seorang wanita yang memakai parfum berlebihan adalah tidak dibolehkan Sesuai dengan hadis Rasulullah SWT Seorang perempuan yang mengenakan wewangian Lalu melalui sekumpulan laki-laki Agar mereka mencium bau harum yang dia pakai Maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur Hadis Riwayat An-Nasai Abu Daud, Trimezi, dan Ahmad Memang benar Akan tetapi yang dimaksud hadis tersebut adalah parfum untuk keluar rumah Dan laki-laki bisa mencium wanginya Dan bisa membangkitkan cahwat laki-laki Namun bukan berarti wanita tidak boleh memakai wewangian Dan membiarkan badannya bau tak sedap Wewangian seorang laki-laki adalah yang tidak jelas warnanya Tetapi tampak bau harumnya Sedangkan wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas Namun baunya tidak begitu nampak Hadis Riwayat Haki dalam Syahibul Iman Yang keenam Tidak pernah solat Seorang wanita tidak solat merupakan calon penghuni neraka Secantik apapun wanita Setingki apapun pendidikannya Bahkan walaupun ia taat dengan suaminya Namun tak pernah solat Maka ia tetap menjadi calon penghuni neraka Rasulullah SAW diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah Kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya Lalu Rasulullah SAW bertanya Siapakah ini wahai Jibril Jibril menjawab Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan solat fardu Hadis Riwayat Tabrani Dan ini juga tidak terkhusus bagi perempuan saja Lelaki yang juga tidak solat tempatnya juga dalam neraka Dan inilah Beberapa ciri-ciri wanita yang dijamin masuk neraka Kecuali mereka yang bertobat kepada Allah SWT Kebelum kematian menjemputnya Demikianlah video singkat ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih